Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo. Memakai wadahnya bentuknya unik sekali, segi empat. Ini wadah bisa dua fungsi, bisa berdiri seperti ini, bisa juga di rebah tidur seperti ini. Hari ini saya pakainya dia berdiri. Di sini saya kasih foam. Karena bentuk wadahnya ini segi empat, maka saya terinspirasi saya akan membuat Ikebananya berbentuk segi empat pula. Yaitu memakai daun monstera yang saya gunting bentuk segi empat. Saya pakai dua di sini, satu lebih besar, satu lebih kecil. Di sini saya sudah kasih kawat, saya tekuk. Saya akan pasang di belakang, satu. Ya, dia agak miring. Ya, agak miring. Lalu yang satu lagi saya kasih kawat juga. Ya, saya kasih kawat juga di tekuk. Saya taruhnya dia agak ke depan. Nah, seperti ini. Ini susunan tancapnya apa ayo? Susunan tancapnya paralel. Ya, jadi dia paralel tetapi tidak vertikal. Paralelnya slanting ini. Satu agak menempel ke wadahnya. Kalau kita lihat dari samping, yang satu ke depan. Ya, menarik bukan? Paralel tetapi slanting. Oke. Lalu saya akan pakai daun utama, bunga utamanya yaitu krisan. Krisannya di sini hari ini cukup sekali ya. Jadi warnanya itu ada yang tuanya, ada yang mudanya. Seperti biasa saya pakainya dia smile, pendek. Kita taruh di sini. Ya. Saya pakai dua. Yang satu lebih panjang. Smile juga. Lalu saya punya krisan pompong kuning. Warnanya terang sekali, kontras sekali. Saya akan taruh di belakang. Nanti dia hanya kelihatannya itu nyumpet-nyumpet aja ya. Ya. Saya pakai dua. Karena di sini ada space-nya yang lumayan cukup besar. Lalu saya akan pakai asiranya ini hari ini statis ya. Statisnya sedikit ke depan. Lalu di samping sini juga saya akan kasih. Lalu di belakangnya ini ada jarak yang kosong. Saya akan tutupin pakai statis juga ya. Lalu saya akan kasih dramanya. Hari ini saya pakai food toy yang sudah kering. Saya tekuk ya. Saya pakai dua. Saya taruh di sini satu. Satu lagi yang lebih panjang. Lalu dari satu ini kita lihat. Ini hampir menempel di vase. Maju, 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 maju. Ini paling maju. Ini juga paling maju. Jadi walaupun kelihatannya dia agak nempel. Tetapi sebetulnya dia ada jarak yang lumayan. Jadi di sini rangkaiannya bentuk segi empat. Saya tidak mengikuti siluet wadah segi empat. Tetapi segi empatnya saya pasang. Dia miring, slanting. Jadi ini miring, slanting. Tetapi susunan pancetnya paralel. Jika suka dengan rakaian saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.